Tim besar gabungan dari Basarnas BPBD, TNI Polri dan Relawan melanjutkan pencarian terhadap satu orang korban yang masih dinyatakan hilang di Kabupaten Agam pada Rabu pagi. Area pencarian diperluas dan dibagi sebanyak dua tim pencarian dari Basarnas BPBD, TNI Polri dan juga Relawan. Upaya pencarian di hari ke-12 ini membuahkan hasil. Korban terakhir atas nama sahar, 60 tahun, jenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi meninggal di aliran sungai yang berada di Jorong, Taluak, Negari, Kubang Putih, Kecamatan, Benuhampu. Lokasi ditemukannya korban diperkirakan sejauh 7 km dari titik awal korban hilang terseret arus banjir bandang dan lahar dingin yang terjadi pada Sabtu malam tanggal 11 Mei yang lalu. Usai ditemukannya jenazah korban, Tim Sar langsung mengevakuasi ke Rumah Sakit Ahmad Mokhtar di Kota Bukit Tinggi untuk diserahkan nantinya ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Ditemukannya korban terakhir, korban meninggal akibat banjir bandang di Kabupaten Agam bertambah menjadi 31 orang. Namun hingga hari ini, Tim Sar gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap 10 orang korban yang belum ditemukan di Kabupaten Tanah Datar. Pencarian bahkan diperluas menjadi 6 sektor ke Kabupaten Sijunjung dan menyisiri aliran sungai dengan perahu karet serta bantuan anjing pelacak dari polda sumber. Perkembangan operasi hari ke-12, Operasi Sar gabungan pada tanggal 22 Mei 2024 membuatkan hasil ditemukan satu korban di daerah Jorong Taluk, Negeri Kubang Putih, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Pada pukul 11.05 ditemukan satu korban dan berhasil diafabukasi pada pukul 13.30 dan dibawa ke rumah kakit RSAM. Berdasarkan keterangan pihak keluarga bahwa itu adalah Bapak Sahar. Itu berapa jauh dari titik awal itu ditemukan? Kalau dari titik awal yaitu dari LKP ke daerah ditemukannya Bapak Sahar tersebut, kira-kira kurang lebih 7.000 meter. Artinya hari ini di Kabupaten Agam dihentikan apa bagaimana? Untuk laporan orang kehilangan untuk daerah Agam mungkin tidak ada, mungkin kami menunggu laporan selanjutnya. Dari Kabupaten Agam, Afrizon AB, Padang TV